Intro Kita taunya di Palestine itu yang berperang Hamas sama Israel Enggak, enggak begitu ceritanya Ceritanya banyak yang enggak diungkap Kalau kita ceritain bisa panjang Pak Cuma kita sudah terframing Hamas Zionis gitu kan Tapi kalau Bapak bisa melihat berita-berita Berbahasa Arab, berbahasa Inggris, bahasa Perancis Itu nanti kelihatan Bahwa ada kelompok Yahudi disebut bahasa Arabnya Al-Yahud Al-Usuli Kalau bahasa kita mungkin Yahudi Otodok Yahudi Kolok Atau Yahudi yang Syarih versi mereka Itu demo hampir setiap hari Pak kemarin Mendemo Zionis Jadi Yahudi ini beda dengan Israel Zionis Jadi Zionism bahasa Arabnya Sahyuniyah Itu Zionis Itu beda apa dengan Yahudi secara umum Itu sebabnya Rasulullah Tidak mempermasalahkan dirinya menikah Dengan seorang perempuan Anak pemimpin Yahudi Karena Yahudi itu sendiri Tidak ada masalah Yang masalah itu kalau sudah ada alif lamnya ini Zionis Yahudi yang berideologi Zionis Mereka lah penjajah di dunia Tapi karena mereka sekarang punya media Punya kekuatan ekonomi Punya senjata-senjata yang canggih Ya mereka yang wah sempa Tapi Yahudi-Yahudi yang ortodok ini mirip Kayak teman-teman kita Salafi Pak jenggotnya Jenggotnya persis sama Itu mereka kalau bermuamalah dengan perempuan Sama seperti Salafi Jadi kalau ada perempuan deh Datang ke komplek mereka Itu gak boleh pekayaan sembarangan Dan kalau nanya itu Orang-orang Yahudi Ortodok ini gak bernilai perempuan Dan perempuan tidak boleh beribadah Seperti laki-laki di tempat-tempat ibadah Persis seperti Salafi Salafi kan ngelarang perempuan juga ke masjid Bener gak? Sebaik-baik tempat sholat perempuan Itu di kamarnya begitu Dalam tradisi Salafi Ajaran Salafi Sama Jenggotnya sama Jadi kalau mau memahami surat Toha Kisah Saidina Musa Ambil jenggotnya Saidina Harun Nah itu lihat Pak Yahudi Ortodok Itu jenggotnya sepanjang itu Dia ambil langsung sama Saidina Musa Aleyhimassalatu wassalam Kita ingin sekedar mengingatkan saja Bahwa Yahudi itu ada tiga macam Ada Yahudi Ortodok Ini yang soleh-solehin Itu mereka meyakini betul Tanah yang ada di Palestine Itu tanah mereka Cuma Apa kata mereka Kami menunggu imam akhir zaman Jadi Yahudi itu nunggu imam akhir zaman Nunggu mereka Sekarang kita gak punya hak Mengusir siapa saja Begitu kata orang-orang Yahudi Maka coba lihat Demo mereka Mereka melarang Yahudi Ortodoks ini Melarang ada TV di rumah Gak boleh ada internet Kecuali Orangnya mungkin Sopir duit gitu ya Itu baru Disini Salafi Nonton TV ya Berarti beda juga Salafi sama Yahudi itu Gak boleh nonton Gak boleh main handphone Jadi mereka Kalau mau baca berita Itu atau di pojok-pojok Pertigaan jalan Kayak Mading Di pesantren kan ada Mading Sekolah-sekolah Dulu kan ada berita Jadi orang baca beritanya Disitu Mereka sengaja berhenti Disana Baca berita Ya Boleh disebut juga Yahudi kolot Tapi marah juga Mereka disebut Yahudi kolot Bahasa Arabnya Al-Yahud Al-Usuli Yang kedua Yahudi Sha'bi Yahudi Kebangsaan Nasionalis Wattani Ini mereka Yang mencoba Untuk Mencari Titik temu Dengan orang Palestine Mau berdamai Tapi mereka Gak ada dinyerin juga Yang sering demo Tapi gak pakai Jenggot panjang Gak pakai Kopiah Topi yang khusus itu Mereka biasa Orang-orang Nasionalis Tapi gak didengar juga Oleh kelompok yang ketiga Yang ketiga itu Kelompok Zionis Sahyuniyah Saya Mengkonfirmasi Ini Berita Lewat orang-orang Yang pernah kesana Dan kita juga Pernah kesana Dan juga guru kita Dulu Sheikhuna Ali Mosufayakub Dulu pernah membahas Ini juga Tadinya saya Tawakuf Tidak mau komentar Tapi karena kita Pernah kesana Dan pernah ketemu Orang-orang yang meneliti Tiga bulan disana Dan orang-orang yang Berjuang disana Saya pernah ketemu juga Orang Palestine Menikah dengan orang kita Jadi dia cerita Saya baru pindah Gitu dan segala macam Maka kita Sudah mendapat Cerita lah Cerita yang berbeda Dari yang apa Yang diberitakan sekarang Kejadian di Palestine Kemarin Teman-teman Yang mengatakan Allah Jangan terlalu Semangat Tidak jelas Ini persoalannya adalah Masjid Al-Aqsa Tidak jauh dari situ Ada satu distrik kecil Namanya Sheikh Jarrah Sheikh Jarrah Nama orang Tapi jadi Tama kampung Jalan Disitu ada bangunan Orang-orang Kawan-kawan kita Saudara-saudara kita Palestine Mereka dulu Pernah keluar Lalu pulang Ditampung disitu Tanah itu Kemudian Diklaim Oleh orang-orang Zionis Sudah dibeli Nah ini masalahnya Akhirnya mereka usir Di saat pengusiran itu Bulan Ramadan Orang-orang yang diusir ini Kemudian ngumpul Di Masjid Al-Aqsa Dicurigailah Oleh Zionis Maka ditembakin Nah ini yang kurang Ajarnya Zionis itu Mereka mulai berani Menembakin Umat Islam Di Masjid Al-Aqsa Seperti dulu terjadi Di zaman-zaman sebelumnya Zaman-zaman sebelumnya Ada pembantaian Luar biasa Jadi Masjid Al-Aqsa ini Suksesnya cuma di zaman Salahuddin Al-Ayubi Dan nanti zaman Imam Al-Mahdi Mau sampai kapan saja Kalau Imam Al-Mahdinya Belum keluar Ini versi kita loh Bukan versi Yahudi Itu gak akan bisa direbut Tapi insya Allah Waktunya sudah dekat Dekatnya kapan Wallahu'ala Kita gak mau menakar-nakar Tahun yang tidak jelas Tahunnya Kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka jangan Asal donasi Donasi yang pasti Bapak yang pernah masuk Ke Israel Diperiksa berapa kali Tujuh kali ya Seingat saya tujuh kali Itu mau bawa barang Gimana Gak mungkin Maka harus Pemerintah kerjasama Dengan pemerintah Jangan cuma Asal donasi Nanti ada Kolompok-kolompok Yang ingin Mengomfatkan situasi Begini Dia ngumpulin duit Hati-hati Orang udah ketemu duit Malaikat aja Jadi setan Orang suci Jadi hilang Hilang sucinya Udah ketemu Fulus Jangan lupa Terima kasih.